Nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video Yang baru-baru ini viral di sosial media Bahwasannya di dalam video tersebut memperlihatkan sebuah gereja katolik yang sedang memperingati Misa Nah di saat berjalannya acara tiba-tiba terjadi gempa yang menggoncang gereja tersebut Namun yang menjadi pusat perhatian pada saat gempa itu terjadi Para jamaatnya seketika berteriak takbir Apa itu takbir? Allahu Akbar Artinya Allah Maha Besar Seperti apa videonya? Kita simak bersama-sama Nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa Sangat jelas ya suara takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar Oke kita putar kembali Nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa Subhanallah Masya Allah Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 kemarin Tepatnya di Yogyakarta, Jawa Tengah Jadi memang kebanyakan non-muslim juga ketika dia kaget atau terkejut Bahkan ada juga yang terkena musibah Seringkali mereka juga mengucapkan sesuatu layaknya orang-orang Islam Seperti misalnya astagfirullah, alhamdulillah, insyaallah Dan juga kalimat takbir seperti yang ada di dalam video tersebut Jadi tidak sedikit orang-orang non-muslim yang pernah saya jumpai Seringkali berkata demikian Salah satu faktornya karena mereka sering bergaul Atau berinteraksi dengan orang-orang Islam Namun ternyata ada pandangan lain yang disampaikan oleh ustad pemilik channel Tasik Ngaji Beliau juga memberikan reaksi terhadap video ini Beliau menemukan jawaban dari penyebab orang-orang di luar Islam Yang mengatakan kalimat takbir Dan kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah SWT ini Ternyata ini sudah dikabarkan di dalam Al-Quran Langsung saja kita simak penjelasannya Justru malah melafalkan kalimat takbir Allahu Akbar Ini sangat luar biasa Dan kami juga sempat mencari Kenapa bisa seperti ini Ternyata ada jawabannya dalam Al-Quran Baik hoppillah kita akan saksikan terlebih dahulu Bagaimana tidak mencilakan Saya sempat bingung hoppillah Kenapa aku bisa seperti ini Padahal sebelum terjadinya gempa Tuhan mereka itu disebutkan Dalam khutbahnya itu Akan tetapi justru takkan terjadi gempa Dengan refleks dan kemudian dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar Allah Maha Besar Sebagaimana kita ketahui bahwa umat muslim Sehari semalam dalam melaksanakan solat itu Ditambah dengan solat sunnah Itu kurang lebih 90 kali Kita melafalkan takbir Sehingga umat muslim yang kental Dengan kalimat takbir ini Allahu Akbar Allah Maha Besar Baik hoppillah Karena kami penasaran Kami mencari dalam ayat-ayat Al-Quran Kenapa kau bisa seperti ini Ternyata Jawabannya ada dalam Surah Al-Ankabut Ayat ke-65 Allah SWT Ayat ke-65 Ayat ke-65 Ayat ke-65 Ayat ke-65 Allah SWT Dan tak kalah mereka menaiki perahu Nah kejadian ini Kami kiasakan Dengan kejadian kemarin tanggal 23 Juli itu Jadi kami kiasakan Boleh jadi Hal ini bisa terulang kembali Di tempat yang berbeda Mungkin di zaman dulu Yang dikisahkan dalam Al-Quran ini Adalah naik kepada perahu Tetapi disini Boleh masuk ke dalam bangunan Atau ke tempat-tempat tertentu Faizah rokibu fil pulki Ida al-akhir Aizhalika li'andal kuffaro Bahwasanya Sesungguhnya Orang-orang kafir Kanu izah rokibu al-bahro Hamalu ma'ahumul asnam Nah dulu Orang kafir Tak kalah memasuki perahu itu Anggap saja perahu itu kan Sebuah bangunan Dulu orang kafir Tetap kalah masuk kepada perahu Mereka membawa kepercayaan Ma'ahumul asnam Yaitu menyembah Bukan kepada selain Allah Maka ketika bencana datang Disini dikatakan angin Yang membuat bergoncangnya bangunan itu Yang membuat bergoncangnya perahu itu Boleh jadi bentuk bencana itu beraneka ragam Ada angin Ada gempa Lalu kemudian Langsor dan lain sebagainya Kemudian Al-kawha fil bahri Waqalu Ya Rab Ya Rab Lalu Sesembahan selain Allah Mereka tinggalkan Jadi mereka lupa Kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Waqalu Dan mereka berkata Ya Rab Ya Rab Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Wa da'a Allah Dan mereka menyiru Allah Subhanallah Di ayat ini kita bisa mengambil informasi Bahwa dulu Non-Muslim Tak kala mereka mendapati satu bencana Yang membuat hati mereka bergetar Yang membuat hati mereka tidak tenang Justru Dulu Non-Muslim Mereka lupa dengan Tuhannya Akan tetapi mereka Menyebut Asma Allah 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 Ya Rab Ya Rab Jelas sekali Dinyatakan oleh Ustaz ini Ya Bisa saja lupa kepada Tuhannya Tetapi Dalam saat Kondisi genting Kondisi menakutkan Dia menyebut Melafadkan Tuhan alam semesta Tuhan kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi memang sebenarnya Zuhiriah kita ini Bisa saja lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa saja berpaling Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti saudara-saudara kita Non-Muslim Ya mereka bisa saja Menyembah selain Allah Akan tetapi Batinnya Lubuk hatinya Yang paling jujur Itu tidak akan bisa Berpaling Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa bisa demikian Karena sebelum kita Dilahirkan ke dunia ini Kita sudah berjanji Kita sudah melakukan Perjanjian Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Kita ini sudah Mengakui Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Tuhan kita Sebagaimana Diceritakan Di dalam Al-Quran Bahwasannya ketika Kita masih Di alam ruh Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanya kepada kita Apakah kalian Mengakui Bahwasannya Aku ini adalah Tuhan kalian Lalu kita menjawab Artinya Semuhun Yes Ya Bahwasannya Engkau Adalah Tuhan kami Nah itulah Perjanjian kita Dulu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Ketika kita sudah Lahir ke dunia ini Kita lupa Karena kita terlahir Sebagai seorang Bayi Yang tidak tahu Tidak mengerti Apa-apa Makanya Perjanjian itu Dicantumkan Di dalam Al-Quran Agar kita Mengingat kembali Bahwasannya Kita dulu Pernah melakukan Perjanjian Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Siapapun itu Yang ketika Terjadi gempa Musibah Dan lain sebagainya Mengucapkan Kalimat-kalimat Pengagungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah Kepada mereka Dan untuk Saudara ku yang Muslim Semoga tetap Istiqomah Menjalankan Syariat agama Islam Istiqomah Berada di dalam Agama Islam Sampai Ajal Menjemput Saya kira Ini saja Pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada Kata-kata yang Tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh